Ini menjadi sesuatu yang serius harus kita tangani. Maka program yang saya canangkan ketika itu kita sebut dengan Gemaripah, Gerakan Masyarakat Mandiri Peduli Sampah. Karena sekarang sudah ada teknologi sampah itu masuk lalu diolah, sehingga dia tidak mengeluarkan bau yang bisa menimbulkan polusi baru. Ini menjadi sesuatu yang serius harus kita tangani. Dan kebetulan, lima tahun yang lalu, saya mencoba membuat satu proyek bekerjasama dengan Danun untuk mengelola sampah di Tanah Lot. Yang kita tahu pada saat itu Tanah Lot itu banyak sekali sampah-sampah batok kelapa. Kemudian kita coba kembangkan teknologi pengolahan batok kelapa menjadi briket dan ternyata berhasil untuk mengurai sampah batok kelapa yang ada di Tanah Lot. Maka program yang saya canangkan ketika itu kita sebut dengan Gemaripah, Gerakan Masyarakat Mandiri Peduli Sampah. Dan tentu sampah sebagai sebuah problem. Ini pemerintah sudah hadir melalui penanganan sampah berbasis sumber. Akan tetapi yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana dampak pengolahan sampah yang paling urgent adalah bau sampah. Karena sekarang sudah ada teknologi sampah itu masuk lalu diolah sehingga dia tidak mengeluarkan bau yang bisa menimbulkan polusi baru. Jadi sampah yang tadinya menjadi polusi tersendiri ketika kemudian dikelola menimbulkan bau dan memunculkan polusi baru. Dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan teknologi. Dan Mali harus serius menangani ini karena satu kita daerah pariwisata, kedua wilayah kita kecil, ketiga penduduk kita makin hari makin pertama. Dan tumpukan sampah atau produk sampah baik itu dari rumah tangga, dari perusahaan, restoran, hotel, itu makin hari makin banyak. Maka teknologi jawabannya.